Masih di Aniusi yang pemirsa, sehari jelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar Jakarta terjadi kepadatan di jalur tol dari arah Cikampek menuju Jakarta. Antrian kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan anggutan logistik. Sementara itu pengecekan kepemilikan surat izin keluar masuk di titik kilometer 47 tetap berlangsung. Kendaraan pribadi yang tak dapat menunjukkan SIKM diminta untuk putar balik melalui gerbang Karawang Barat ke daerah asal. 2.000 kendaraan telah diminta putar balik sejak dini hari hingga siang ini. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan kemarin yang hanya 900 kendaraan. Beralih ke informasi lain, pemirsa pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia. Keputusan pemerintah membuat calon jemaah haji yang sudah mengikuti mana si kecewa. Suratno, calon jemaah haji Indonesia ini mengaku pasrah seram serta bersedia mengikuti aturan pemerintah. Mendaftar haji pada tahun 2012, calon jemaah haji asal Tenggerang, Banten ini sebelumnya telah mengikuti peramanan hasil haji selama beberapa bulan. Ya menurut saya pribadi sih mengikuti kebijakan pemerintah ya. Bagaimanapun juga kan kalau pemerintah Arab Saudi juga nggak buka, tetap aja Indonesia juga nggak bisa membuka sendiri kan. Otomatis ya mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia, paling tidak. Otomatis tahun depan juga berangkat, insya Allah. Para manasik pernah, manasik pernah sekitar berapa bulan ya? Total-total 9 bulan malam. Lama kan? Datarnya 2012 gitu. Ya itu udah solusi yang terbaik kayaknya. Menurut pemerintah dan menurut, kalau apa, jemaah asing ya tetap aja harus ngikut. Apa itu kebijakan pemerintah, mau nggak mau ya. Saya kayaknya udah dari ada pandemi gini udah ini ya, waduh sudah pesimis kalau ini berangkat. Sama seperti calon jemaah haji lainnya, kini Suratno berharap dapat menginjakan kaki di Tanah Suci tahun depan jika masa pandemi berakhir. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa menjelang New Normal di Jawa Barat, Bandara Udara Hussein, Sastra Negara, Kota Bandung, siap untuk menerapkan prosedur pelayanan kepada penumpang dalam situasi New Normal atau Kenormalan Baru. Akhirnya mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan didasari atas tidak dibukanya akses jemaah haji dari negara manapun karena adanya COVID-19. Pia Arab Saudi tak unjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memerangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 hijriah ini. Menteri Agama menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini. Lebih lanjut, pemerintah menjanjikan jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat di musim haji 2021 mendatang. Sikap pemerintah menuai pro dan kontra, Komisi 8 DPR RI menuding pemerintah berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan wakil rakyat. Tidak bisa, termasuk aturan-aturan yang lain bagaimana mengatur pemperangkatan yang akan datang, perbaikan sektor yang lainnya, cateringnya, pemodokannya, kan harus bersama-sama DPR. Nah, oleh karena itu, saya kira Pak Menteri Agama perlu mungkin mengepolasi tentang tata cara dalam mengambil kebijakan, karena Republik ini terdiri undang-undang, ya kan? Ada DPR, ada pemerintah. Kalau misalkan menyangkut perlunya kebersamaan, ya harus saling menghormati. Tapi kalau bisa jalan sendiri, ya silahkan. Sementara Muhammadiyah menganggap tepat keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Saya menilai keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat, karena memang situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Selain karena alasan yang bersifat operasional, secara syarih juga memang haji itu dipersyaratkan bagi mereka yang mampu. Bukan hanya kali ini, pembatalan haji tercatat beberapa kali terjadi. Di tahun 1946, Menteri Agama Indonesia saat itu, Fatur Rahman Khafrawi, membatalkan penyelenggaran haji karena perang yang berkecamuk di dalam negeri. Sementara pemerintah Arab tercatat beberapa kali membatalkan penyelenggaran ibadah haji karena wabah. Di antaranya pada tahun 1814, di tengah wabah Taun. Tahun 1834, ibadah haji dibatalkan karena wabah dari India. Di tahun 1837, haji dibatalkan akibat wabah penyakit ganas. Tahun 1846 sampai 1892, haji dibatalkan akibat wabah kolera. Dan tahun 1987 akibat wabah meningitis. Tim Liputan AI News melaporkan. Terkait pembatalan pemberangkatan haji tahun ini, pemerintah memastikan dana haji yang di setor jemaah akan disimpan dan dikelola oleh BPKH. Namun biaya perjalanan ibadah haji bisa dikembalikan pada jemaah jika diminta. Setelah memastikan pembatalan penyelenggaran haji tahun 2020, pemerintah menjamin dana haji yang di setor jemaah akan disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Nilai manfaat haji akan diberikan kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama haji tahun 2021 mendatang. Meski demikian, Kementerian Agama juga menjamin biaya perjalanan ibadah haji akan dikembalikan jika diminta oleh jemaah. Ada dua opsi pengembalian pelunasan ibadah haji. Opsi pertama, pengembalian biaya diajukan langsung oleh jemaah kekan wil Kementerian Agama di daerah. Selanjutnya, permintaan jemaah akan diverifikasi dan bila syarat sudah terpenuhi, maka BPKH akan mengembalikan dana jemaah. Sementara opsi kedua, pengembalian diajukan langsung oleh kan wil Kementerian Agama di daerah pada Badan Pengelola Keuangan Haji. Selanjutnya, jemaah yang dana-nya dikembalikan akan diubah statusnya disis kohat menjadi belum lunas, sehingga tidak lagi termasuk jemaah haji yang akan diprioritaskan pemberangkatannya. Dana yang dikembalikan pada jemaah adalah biaya pelunasan haji reguler 14.41 Hijriyah atau tahun 2020. Tim Diputanai News melaporkan. Tim Diputanai News melaporkan.